Pemisah seorang pemuda di Kabupaten Cianjur harus kehilangan tangan kanannya setelah ditebas senjata tajam oleh sekelompok geng motor. Kini korban masih dalam perawatan di RSUD sayang Cianjur. Hingga saat ini polisi masih mengejar para pelaku. Beginilah kondisi Muhammad Ilham Aziz yang masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Sayang daerah Cianjur. Aziz harus kehilangan tangan kanannya setelah ditebas senjata tajam oleh orang yang tidak dikenal saat ingin pulang ke rumah setelah nongkrong dengan teman-temannya di Pasar Muka Cianjur, Senin Malam. Menurut orang tua Aziz, sebelum kejadian Aziz sedang nongkrong bersama teman-temannya, tiba-tiba ia didatangi empat orang berboncengan membawa dua sepeda motor. Tanpa alasan jelas, seorang anggota geng motor tersebut turun dan langsung membacok Aziz menggunakan senjata tajam. Aziz yang menjadi korban salah sasaran, sempat menahan sabetan senjata tajam dengan tangan kanannya. Hingga akhirnya sabetan senjata tajam yang kedua kalinya, tangan Aziz pun putus. Aziz langsung dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Sayang Cianjur. Kalau kata anak saya, empat orang, dua motor, empat orang dunia. Cuman saya juga mau nanya sama anak saya, kalau sudah sadar ini kira-kira ada dendam apa gitu kan, sampai kan anak saya kalau dibilang preman ya bukan. Atau ada pelaku-pelaku kriminal yang merugikan orang lain, kayaknya biasa-biasa. Ya kalau pun ada kesalahan, kayaknya saya nggak perlu sampai dibuntungin gitu. Menurut orang tua korban, anaknya tidak mempunyai masalah dengan siapapun. Pihak keluarga juga pun berharap pelaku diduga geng motor secepatnya ditangkap polisi, agar tidak meresahkan warga lainnya. Hingga kini, porles Cianjur masih memburu para pelaku. Heri Setiawan, Bandung TV